jadi kalau kalian punya poligon 104 itu yang pertama harus kalian upgrade atau belikan aksesorisnya itu tempat minum itu pakai rockbrush pdc Oh direkam loh aduh 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 pakai rockbrush ya yang aloi tempat minumnya guys terus untuk juga pakai rockbrush tas di bagian belakang kenapa pakai yang di bagian belakang hehehe soalnya kalau di depan itu mengganggu estetika guys Nah itu kalau ditaruh depan kan ada tulisan rockbrush nya ya Pak seratus S4 nya hai 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 oke guys hari ini persiapan kita mau eh Sandi Morning Red push mantap hampir ambrukes persiapan Sandi Morning Red guys hari ini sekitar 10 km deket-deketan soalnya sama anak-anak ya nanti ini mampir ke warjeng buat cari pecel guys Oke langsung saja guys sepeda untal guys bye mas udah polik polikon polikon 104 Oke hari ini kita sande-sandai morning ride-nya hari Minggu pagi hari Minggu pagi kita jalan-jalan guys bersepeda santai Pak tadi bapak saya oke menikmati udara ini tadi berangkatnya agak siang karena udah orang meninggal jadi melayan dulu ini jadi suasana suasana Kampung Gulurjo ya persawahan masih sangat sejuk padahal ini setengah dapat nih bagau tempe 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 葱 roh apa bala One hai 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 ini depan ini polikon 104 ya Eh kalau remeh jadi polikon ini sangat ringan guys kemarin yang dipakai untuk speeding itu bisa sampai 40 ke atas ya dengan bobot saya yang 100 kilo jadi kalau kalian punya polikon 104 itu yang pertama harus kalian upgrade atau belikan aksesorisnya itu tempat minum guys itu pakai rockbrush pakai rockbrush yang aloi tempat minumnya guys terus untuk toolkit ya juga pakai rockbrush guys tas di bagian belakang kenapa pakai yang di bagian belakang soalnya kalau di depan itu mengganggu estetika guys Nah gitu kalau ditaruh depan kan ada tulisan rockbrush nya apa Stratos S4 nya jadi agak sayang guys makanya tak taruh belakang oke terus yang harus di upgrade itu pastinya GPS guys saya pakai Garmin ya untuk handle nya entah Garmin beneran atau enggak masih banyak orang guys bentar guys terus terus pasti beli GPS nya ya kalau udah beli order GPS ya wajib beli GPS nya juga terus yang harus di upgrade lagi menurut saya itu saddle nya guys itu tak kasih sarung saddle ya itu biar lebih wajib soalnya bawaannya itu lumayan keras di pantas saja guys oke terus untuk upgrade selanjutnya itu di wheelset ya ini udah oke banget ini udah nggak perlu upgrade lagi cuma kalau wheelset nya di kasih ring yang agak tebel itu sepertinya lebih ganteng gitu aja sih jadi nanti rencana mau aku tak pasang wheelset nya yang tebel nya 4 cm atau 5 cm gitu guys oke cukup sekian dulu ya video dari saya nanti kalau ada video lagi akan saya upload lagi jangan lupa subscribe video saya guys soalnya nanti akan ada video-video menarik selanjutnya tentang road bike Stratos S4 termasuk nanti ada update-update selanjutnya ya oke terimakasih guys terimakasih guys terimakasih guys terimakasih guys